Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times edisi Jumat 9 Juni 2023, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bersama saya, Ditya Mustakir. Sudah beberapa hari ini pemain naturalisasi asal Belanda, Rafael Struik, latihan bersama pemain timnas Indonesia lainnya di Surabaya jelang laga lawan Palestina. Ternyata ada satu kendala yang dia rasakan, yaitu cuaca panas. Lalu bagaimana Struik mengatasinya? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sejak 5 Juni kemarin pemain naturalisasi asal Belanda, Rafael Struik, sudah mulai latihan bersama pemain timnas Indonesia lainnya di Surabaya jelang laga lawan Palestina. Ternyata ada satu kendala yang dia rasakan, yaitu cuaca panas. Struik pun langsung mencoba beradaptasi dengan cuaca panas dan pelan-pelan dia sudah mulai terbiasa dengan cuaca panas di Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana mencoba berada di Jawa Timur? dan saya pikir itu sangat baik. Saya memiliki permainan untuk bermain dengan team ini dan kita harus belajar ini dua bulan. Jangan lupa, saya harus menggunakan hot weather, tapi saya pikir itu baik. Saya pikir itu sangat baik. Saya pikir itu sangat baik, sangat baik. The weather, seperti yang saya katakan, sangat hot, tapi saya harus menggunakan itu. Itu lebih baik daripada air. Saya berharap untuk membuat minuten dalam bermain, dan di latihan hanya untuk menunjukkan kemampuan saya dan memberikan semuanya, 100% setiap latihan, dan mari kita lihat apa yang akan membawa. Setelah ia mendapatkan status warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan top news of the day pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Time. Saya Dita Mustakin bersama team member tugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di top news pukul 3 sore nanti. Terima kasih sudah menonton!